Alumni Akabri 1990 menggelar serbuan vaksinasi dan bakti sosial di Vihara Duta Maitreya, Batam. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini dibuka langsung dengan video conference bersama Panglima TNI Marsakal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam kegiatan ini hadir sejumlah pejabat di Kepulauan Riau diantaranya Kapolda Kebri Irjen Polaris Budiman dan Kapinda Kebri Brigjen Rizal Kelvin Kumai. Serbuan vaksinasi serta bakti sosial ini merupakan kepedulian TNI Polri dalam menekan penyebaran COVID-19. Tidak hanya itu, kegiatan bakti sosial dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Kepulauan Riau, sebanyak 600 paket bantuan sosial dibagikan ke 7 kota dan kabupaten, termasuk juga bantuan kepada keluarga TNI Polri sebanyak 14 orang yang terdampak COVID-19. Kapitumumas Polda Kebri mengatakan vaksinasi ini dengan seribu dosis vaksin Sinovac tahap kedua. Kegiatan vaksinasi ini juga menjangkau pulau atau nasi kabau yang merupakan terbosat dan inovasi dari Kapolda Kebri dalam mengejar dan mensukseskan vaksinasi secara nasional. Bahwa Kapabri angkatan 90 membagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak karena COVID-19, kemudian juga terhadap keluarga TNI Polri yang terdampak akibat COVID-19 sebanyak 14 orang dan sebanyak 600 paket bantuan sosial hari ini dibagikan di 7 kota dan kabupaten di wilayah Kepulauan Riau. Sementara kegiatan vaksin itu hari ini dilaksanakan secara serentak juga di 7 kota dan kabupaten di wilayah Kepulauan Riau sebanyak 1.000 dosis vaksin Sinovac tahap kedua. Sementara itu penerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada Kapolri dan Panglima TNI atas bantuan yang diberikan. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Kapolri, kepolisian negara Republik Indonesia karena telah memberikan apresiasi berupa santunan entah itu apapun, entah berupa apapun itu sangat berterima kasih karena keluarga, siapapun itu pasti sangat berterima kasih atas apa yang telah diberikan apapun itu. Selain vaksinasi alumni, Kapolri 1990 juga menyalurkan sembako dengan sasaran warga terdampak COVID-19, panti asuhan, nelayan, dan warga kurang mampu. Dari Batam, Kusti Yunusa, AINews, melaporkan.